Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat selamat berbahagia Barukallah berkah berlimpah bahagia Damai sejahtera lahir dan mati untuk semuanya Kali ini adalah simbol dan pikiran bawah sadar Di materi sebelumnya saya sampaikan Nah sekarang akan saya sampaikan beberapa tips Cara mengendalikan pikiran bawah sadar anda Atau cara reprogramming pikiran bawah sadar anda dengan simple Yang pertama adalah Lakukanlah menulis Berlatih menulis Apa-apa yang ada di dalam pikiranmu tulis Apa-apa yang ada di dalam pikiranmu tulis Atau tulislah apa-apa yang menjadi goalmu Tetapi cara menulisnya adalah Berterima kasih Dan sangat powerful Jika anda gunakan tangan yang tidak biasa anda pakai Saya menggunakan tangan kanan Saya menggunakan tangan kanan Di saat saya ingin reprogramming pikiran bawah sadar saya Lebih jauh sangat powerful Jika saya menggunakan tangan kiri Tetapi ingat Pikiran bawah sadar tidak mengenal hari ini Tidak mengenal esok Tidak mengenal nanti Pikiran bawah sadar mengenalnya Just only now Oleh sebab itu tuliskan sesuatu yang memberdayakan Terima kasih duha Allah Atas keberlimpahan yang hadir hari ini Terus menerus dalam kehidupanku Atau terima kasih duha Allah Atas omset 100 juta yang aku terima hari ini Terima kasih Terima kasih Ulangi tiga kali Menulis pakai tangan kiri Dan itu akan mereprogramming pikiran bawah sadarmu Dan mengeluarkan energi yang istimewa Untuk memaksimalkan kinerja pikiran bawah sadarmu Atau mereprogramming Adalah Perbanyak latihan Jeda Mengistirahatkan pikiran Mengistirahatkan pikiran Kita tahu bahwa pikiran kita Mempunyai lintasan 70 ribu lintasan pikiran Yang 70 persennya negatif Nah kita perkecil dari 70 ribu itu menjadi 50 ribu Syukur-syukur cuma 40 ribu Lalu yang 70 persen negatif Syukur-syukur cuma 30 persen negatif Yang 70 persen positif Dengan cara apa? Banyak-banyak belajar meditasi Atau jeda Atau sholat yang khusyuh Atau zikir Atau baca Al-Quran Sama Nah Intinya adalah kondisi jeda Jedanya tubuh pikiran perasaan Lalu Belajar menggambar Dari buku ini Anda bisa belajar menggambar Dari gambaran Anda yang sangat jelek Sama seperti saya Saya juga belajar menggambar It's okay Karena buku ini Buku ini gambarnya jelek banget Coba lihat Tetapi Dia best seller Tuh Iya kan Keren ya Nah Kita perbanyak praktek Bicara positif Berpikir positif Lalu merasa positif Dan terbanyak visualisasi Dalam kehidupan kita Visualisasi seperti apa? Ya gampangnya visualisasi seperti ini Kita terlalu banyak Terlalu sering Memvisualkan sesuatu hal yang negatif Coba kita Saya akan pandu Anda Memvisualkan hal-hal yang positif Contoh Lihat Di sini saya pegang Buah berwarna hijau Agak kekuning-kuningan Sedikit Ya Oke Anda lihat Nah sekarang Anda Saya pegang pisau Saya belah buahnya Saya belah buahnya Oke Sudah jadi dua belahnya Ini apa namanya? Jeruk Jeruk apa? Ini nipis Jeruk nipis Yang satu saya jilat Yang satu silahkan dijilat Gimana rasanya? Itulah visualisasi Ya Nah Di saat Anda belajar Banyak-banyak visualisasi Merasa diri Anda berkah Merasa diri Anda berlimpah Merasa diri Anda terberkati Merasa diri Anda Selalu dibimbing oleh sang ilahi Maka Anda akan menjadi manusia yang sangat luar biasa Dan perbanyak bicara pada diri Anda Memberi ruang pada diri Anda Bertanya Aku mau kemana nih hari ini? Mengaktifkan intuisi Anda Ya Nah Karena materinya adalah simbol Dan reprogramming pikiran bawah sadar Maka Alam bawah sadar Pikiran bawah sadar Atau alam bawah sadar adalah Alam yang sangat unik Ia menggerak Ia mampu menggerakkan manusia Menggerakkan manusia Tanpa disadari oleh manusia tersebut Dia mampu sekali Menghakimi Atau Ya menghakimi Tanpa disadari Contoh gampang Di saat ada orang terbiasa marah Ada kita lagi enak-enak jalan Lalu dipotong oleh orang Kebiasaan manusia modern Akan mengumpat Nah Contoh gampang Pikiran bawah sadar kita itu Sangat Mudah Mudah Mengenali simbol Sepersekian detik Nah ini yang harus kita reprogramming Pikiran bawah sadar kita Dengan simbol-simbol yang memberdayakan Karena manusia adalah makhluk yang sangat-sangat Mengkonsumsi simbol Setiap hari berkomunikasi Dan memahami sesuatu dengan simbol Bahasa adalah simbol Gerakan tangan adalah simbol Apapun Kata-kata Gambar Tulisan Itu adalah simbol Nah oleh sebab itu Di setiap iklan Di setiap Di setiap iklan produk Selalu ada simbolnya Ada logonya Nah usaha kami memiliki logo Ya kan Tetapi izinkan saya Mengenalkan simbol Beberapa simbol Yang pasti Anda kenali Yang pasti Anda kenali Ya Karena memang Pikiran bawah sadar Anda Sangat-sangat Mengkonsumsi simbol Karena dianya Merupakan gudang penyimpanan Memori Yang Simbol ini Tanpa ada filter Sama sekali Pikiran bawah sadar Mengenali simbol itu Tanpa ada filter Sama sekali Ya Karena pikiran bawah sadar Dapat menangani 2.300.000 Bit informasi Dalam satu saat Beda dengan pikiran sadar Pikiran sadar Hanya beberapa bit saja Gitu Pikiran bawah sadar Otomatis Di saat saya melakukan Rekaman ini Pikiran bawah sadar saya Mengenali semua lingkungan Yang ada di dalam sini Ya Oke Jika saya sebutkan Saya akan buktikan kepada Anda Bahwa pikiran bawah sadar Sangat-sangat mengenali simbol Jika saya sebutkan air minum Anda menyebut Air minum dalam kemasan Anda menyebut Aqua Ya Jika saya menyebutkan odol Kebanyakan orang bicara Tepso dan Jika saya menyebutkan sabun cuci Pikiran Anda langsung merespon Rinso Atau apa yang Anda biasa pakai Atek kah Jika saya menyebutkan Jika saya membuat simbol Seperti ini Contreng Apa Nike Ya Atau di saat ada lingkaran Ada garis tengah merah Lingkaran ada garis tengah merah Apa Simbol apa Stop Gitu Atau Jika saya menyebutkan simbol Simbol Ini ya Nah Anda akan mudah sekali mengenal Oh itu salib Itu kristen Itu nasrani Gitu Jika saya Menuliskan Apa Allah Oh itu Islam Gitu Karena itulah Itulah manusia Manusia itu sangat Mengkonsumsi simbol Nah Jika kita memahami bahwa Kita mengkonsumsi simbol Maka Kita harus Rajin-rajin Membuat simbol Di dalam diri kita Apa Simbol yang ada dalam diri kita Kita harus rajin-rajin Yaitu Misalkan contoh Jika saya melihat sinar matahari Atau Jika saya terkena sinar matahari Maka saya semakin belimpa Semakin belimpa Itu simbol Masukkan ke dalam bawah sadar Anda Kenalkan dalam bawah sadar Anda Jika saya terkena hujan Maka saya semakin sehat Semakin sehat Itu simbol Jika saya Jadi apapun dalam kondisi kehidupanmu Utilisasi sebagai simbol yang memberdayakan dalam kehidupan kita Karena ingat bahwa sadar Sangat-sangat konsumtif terhadap simbol Dan dia sangat faham sekali terhadap simbol Oleh sebab itu Dia sangat mudah Membuat Atau mengenali simbol Dalam diri Dalam kehidupan kita Ya Nah Di saat kita faham bahwa Alam bawah sadar kita Sangat mengenali simbol Perbanyak simbol yang ada Dalam kehidupan kita Mulai dari kita Bangun tidur Buka pintu Anda Anda berpikir Anda kenalkan Pada bawah sadar Anda Terima kasih Dua Allah Atas rezeki yang hadir Rezeki silahkan masuk Saat membuka pintu Anda sudah memperkenalkan Oh di saat setiap membuka pintu Saya membuat simbol Di saat saya berbagi apapun Saya membuat simbol Di saat saya berjalan Saya sedang berbagi energi kebaikan Itu adalah simbol Ya Semakin banyak Anda membuat simbol Semakin hidup Anda Semakin powerful dan istimewa Tentu Simbolnya simbol yang memberdayakan Oke Selamat membuat simbol Dan jika ada yang tidak paham Silahkan ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallah berkah Berlimpah Bahagia Damai Sejahtera layih Dan matin untuk semuanya I love you all Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih atas dukungan Anda